Indonesia dipandang sebagai negara, dengan prospek konstruksi yang menjanjikan pada tahun 2022 ini. Hal ini ditandai dengan sejumlah proyek pencakar langit yang menjulang di atas 200 meter dari permukaan tanah. Bahkan, dua di antaranya masuk dalam kategori super tol, atau pencakar langit yang mengangkasa lebih dari 300 meter. Menurut Director of Marketing and Communication Council on Toll Buildings and Urban Habitat atau CTBUH, Elisabeth Rangar, secara arsitektural terdapat tiga bangunan lebih dari 200 meter yang tuntas konstruksinya tahun 2022. Dua di antara tiga pencakar langit ini adalah Autograph Tower, dan Luminari Tower, ujar Elisabeth. Menariknya, pengembang dari bangunan-bangunan jangkung ini menempatkan hotel dengan International Chain sebagai magnet utama, guna menarik minat pengunjung. Tak main-main, International Chain yang digandeng adalah perusahaan perhotelan legendaris dengan merek-merek bereputasi. Sebut saja Hilton Worldwide, dan Pan Pacific yang digandeng PT Putra Gaya Wahana untuk mengelola hotel di Autograph Tower, dengan merek Wild of Astoria dan Park Royal di Luminari Tower. Jika kelak kedua pencakar langit ini tuntas dan beroperasi, maka Wild of Astoria dan Park Royal akan menjadi hotel tertinggi pertama dan kedua di Indonesia, yang masing-masing menjulang 382,9 meter, dan 301 meter. Gedung ini dikembangkan dan dimiliki oleh Gamal Lenn, yang dipimpin kakak beradik, ganda dan martua Sitorus. Mereka bekerja sama dengan Marriott International untuk mengelola The Westin Jakarta. Berikutnya hotel tertinggi kedua adalah Raffles Hotel, yang merupakan bagian dari Accord Group. Raffles Hotel berada di Ciputra World 1 Jakarta yang dibesut oleh PT Ciputra Development TBK, dengan ketinggian mencapai 253,34 meter. Berikut daftar lengkap 5 hotel mewah tertinggi di Indonesia. 1. The Westin Jakarta The Westin Jakarta dikembangkan dan dimiliki oleh Gamal Lenn, brand hotel bintang 5 di bawah naungan Marriott International, yang berada di gedung Gamal Tower setinggi 285,5 meter. Lokasinya berada di kawasan segitiga emas Jakarta, tepatnya di Jalan Hari Rasuna Said, Jakarta Selatan. 2. Raffles Hotel Jakarta Raffles Hotel Jakarta dikembangkan dan dimiliki oleh PT Ciputra Development TBK, menempati bangunan Ciputra World 1 Jakarta yang menjulang 253,34 meter. Brand Raffles merupakan bagian dari jaringan Accord Group, hotel ini juga berada di koridor segitiga emas Jakarta, atau tepatnya di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jakarta Selatan. 3. Keraton at the Plaza Sebelumnya, hotel ini dikelola oleh Luxury Collection yang merupakan salah satu brand dari jaringan Marriott International. Saat ini, hotel sejangkung 225 meter tersebut dimiliki dan dikelola oleh PT Plaza Indonesia Realty TBK, menempati area Mixed UC Project bersama dengan Pusat Belanja Plaza Indonesia, Perkantoran The Plaza, dan Grand Hyatt Hotel, di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. 4. The Ritz-Karten Jakarta Hotel ini dibangun dan dimiliki senturi propertis grup Indonesia dengan struktur mencapai 212 meter, merek Ritz-Karten dikenal sebagai bagian dari Marriott International. Lokasinya berada di koridor segitiga emas, kawasan bisnis terpadu Megakuningan, Jakarta Selatan. 5. Regen Hotel at Mangkuluhur City KG Global Development yang dinahodai Heri Gunawan, menggandeng IHG Group untuk mengelola properti hospitalitasnya dengan merek Regen Hotel. Bangunan yang berada di koridor segitiga emas, Jakarta, atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, memiliki ketinggian 211,5 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!